Loncar ke TKP, siap, 86. Hari ini, Polsek Sigeri akan melakukan kegiatan pemberian bantuan air bersih kepada warga masyarakat di Kampung Patkirakanja, Kelurahan Bawasalo. Kampung Patkirakanja, Kelurahan Bawasalo. Ditarik dengan menggunakan mesin, inilah yang selama ini kami gunakan pada saat memberikan bantuan. Tidak setiap hari, kenapa? Kasian warga masyarakat lain yang tidak kebagian. Alhamdulillah, di sumur tempat pengambilan air itu sampai dengan saat ini masih ada air yang bisa untuk disedot, walaupun itu dari hari ke hari sudah mulai berkurang. Sudah? Sudah? Full? Ya kalau tiba di sini ya begini kondisinya. Biasa ada motor 6, jeretan cirgen 20 meter ke sana, ini sampai kemungkinan habis minum. Kita merasa bersyukur bahwa masih ada satu sumber sumur yang dapat dimanfaatkan untuk pengambilan air minum. Inilah antusias masyarakat, setiap kami memberikan bantuan seperti inilah. Sampai di sana saya melihat warga masyarakat sangat antusias. Melihat raut muka warga masyarakat ketika mendapatkan bantuan air, rasa bangga, bercampur sedih dengan haru. Hanya itu yang ada dalam hati saya. Kasih bank, 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 kasih bank. Satu minggu kita masyarakat tidak ada air, sekarang kita bangga semua. Satu minggu kita bernama-mengapa, mau beli air tidak ada uang, mau mandi di dalam sumur sampingan. Saya mau kasih uang, kita ada uang. Cuma hanya ini yang kita bisa kasih. Alhamdulillah bantuan kami ini walaupun tidak seberapa tetapi bisa membuat senyum mereka. Ketika mendapatkan bantuan air, mereka mulai dari anak kecil sampai dengan nenek-nenek yang tua, mereka berebutan untuk bisa mendapatkannya. Tadi ada nenek-nenek yang sangat tua untuk mengangkut air dengan spontan, kami membantu untuk mengangkatnya sampai ke rumahnya. Pertamaian Sampai jumpa. Tempun. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi kalau kita mau dapat air begini dari mana beli, dua hari baru ada, tiga hari baru ada. Selanjutnya tadi ada anak kecil yang dua orang itu begitu mendapatkan air dia tidak mau dibantu. Karena dia tidak mau dibantu makanya saya ikut sampai ke rumahnya. Dengan adanya musim kemarin yang berkepanjangan ini, semoga masyarakat bisa bersabar dan mudah-mudahan apa yang kami berikan bantuan air ini dapat meringankan beban masyarakat. Terima kasih telah menonton!